Polda Jatim berencana mengumumkan status artis VA sebelumnya polisi menetapkan statusnya sebagai saksi korban. Langsung kita bergabung dengan Oki Arisandi di Polda Jatim. Ya Oki, apakah sudah ada penetapan status terhadap VA? Apakah keterangan polisi telah dilakukan hari ini? Selamat siang Tommy dan juga Pemirsa. Terkait dengan perkembangan kasus prostitusi online yang melibatkan sejumlah nama-nama oknum-oknum artis, termasuk salah satunya adalah Vanessa Angel, di mana pada hari Senin lalu tanggal 14 Januari 2019, Vanessa Angel telah melakukan pemeriksaan tambahan dan juga agenda wajib lapor memakan waktu hingga kurang lebih 9 jam lamanya. Dan dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut, tim penyidik Polda Jawa Timur berhasil mengungkap sejumlah fakta-fakta baru yang mana fakta-fakta ini bisa saja menjadi pemberat untuk tim penyidik Polda Jatim menaikkan status Vanessa Angel yang saat ini masih sebagai seorang saksi korban untuk naik menjadi seorang tersangka. Dan untuk mengetahui sejumlah fakta-fakta tersebut atau fakta-fakta apa yang bisa menjadi pemberat naiknya status Vanessa Angel menjadi seorang tersangka, saya sudah bersama dengan KB Tumas Polda Jawa Timur, Kompos Polo Frans Barung Mangera. Selamat siang Pak Barung. Selamat siang IUS TV, selamat siang pemirsa IUS TV di mana pun berada. Pak Barung, bisa diceritakan kepada kami fakta-fakta yang sebetulnya bisa menjadi pemberat untuk Vanessa, dinaikkan statusnya menjadi seorang tersangka, apa saja Pak Barung? Ya ini untuk membuktikan ya, kita membuktikan apa yang disampaikan VA kepada publik bahwa yang bersangkutan tidak terlibat, bahwa yang bersangkutan hanyalah sebagai MC, bahwa yang bersangkutan hanyalah dijebak. Ini kata-kata ini akhirnya kita melusuri apa yang sesuai dengan digital forensik yang kita dapatkan, bahwa yang bersangkutan pertama, kalau ini dilakukan hanya ini saja, berarti rekam jejaknya tidak 15 kali yang kita dapatkan sesuai dengan fakta, baik yang berada di luar negeri maupun yang berada di dalam negeri, itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa yang bersangkutan dilakukan penangkapan bukan terjadi di wilayah di mana tempat dilakukannya namanya menjadi master ceremony atau MC, tetapi di tempat yang seharusnya tidak dilakukan MC itu, yaitu di kamar. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, yang kita ingin menjawab kepada pemirsa sekalian bahwa apa yang disampaikan bahwa tidak keterlibatan yang bersangkutan sama skadalam ini, ini sudah ada rangkaian dari satu tempat ke tempat lainnya, dari satu mucikari ke mucikari-nya, bahwa yang bersangkutan memang pernah melakukan ini dan terbukti dengan digital forensik yang kita miliki. Dan video maupun foto-foto yang dikirimkan melalui private kepada yang bersangkutan, inilah yang akan kita jerat. Apakah ini yang dilakukannya menimbulkan yang namanya tersiderainya, kesusilaan yang ada dalam masyarakat, nah ini yang kita sekarang kita lagi dalami ini. Pak Barung, sedianya Polda Jatim memang tidak ingin terburu-buru untuk menaikkan atau menetapkan status terbaru bagi Vanessa, tapi rencananya kapan pihak Polda Jatim, tim penyidik akan mengumumkan status terkini untuk Vanessa? Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Irjen Paul Dr. Andes, Luki Hermawan, yang akan nanti menyampaikan. Ya paling lambat kan, keseriusan kita menyampaikan paling lambat ya hari ini, kalau nggak besok ya, status sudah ada itu, baik status sebagai saksi maupun tersangkat. Nanti akan disampaikan oleh Pak Luki Hermawan, selaku Kapolda Jawa Timur, yang akan menyampaikannya langsung. Karena kita tahu bahwa ini menjadi perhatian publik, dan beliau sendiri akan menyampaikannya. Jika nanti ternyata Vanessa statusnya dinaikkan oleh tim penyidik menjadi seorang tersangka, pasal apa yang bisa disangkakan kepada Vanessa? Pak Barung? Dari beberapa saksi alih yang sudah kita periksa, salah satunya adalah saksi alih mengenai IT, saksi alih mengenai pidana, saksi alih tentang bahasa, kita lebih cenderung pendapat daripada alih itu untuk masukkan yang bersangkutan di 27 ayat 1, yaitu bagaimana ditransmisikannya hal-hal yang bertentangan dengan norma kesusaraan yang berlaku. Kabitumas Polda Jawa Timur, Kompas Polda Frans Barung Mairah, terima kasih untuk waktunya. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Barung, selaku Kadifumas Polda Jawa Timur, dikatakan bahwa sesuai segera mungkin Kapolda Jawa Timur, Irjen Paul Luki Hermawan akan mengumumkan status terkini untuk Vanessa Angel. Apakah masih menjadi seorang saksi korban dari kasus prostitusi online, maupun akan dinaikkan menjadi seorang tersangka? Saya kembalikan ke studio, Tommy, di Jakarta. Ya baik, Oki, Oki Arisandi, langsung dari Polda Jawa Timur, melaporkan dan pemerintah kita beralih ke informasi yang berikutnya.